Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Computer Tungkal. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menjalankan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP pada posisi SID dan VL yang berbeda. Baiklah, sebelum kita lanjut tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan bantu dengan cara like and subscribe, serta share ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa tetap terus berkembang. Oke, baiklah langsung saja kita bahas bagaimana cara menjalankan rumus HLOOKUP maupun VLOOKUP di mana posisi data atau table bantunya berada pada posisi SID yang berbeda ataupun file yang berbeda. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan coba menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP pada posisi SID yang berbeda. Ya, langsung saja kita jalankan. Di sini sudah saya siapkan pada table pertama, ini table yang akan kita isi. Kemudian pada table kedua atau SID yang kedua ini berisi table bantu horizontal, artinya ini akan kita gunakan rumus HLOOKUP. Dan untuk table yang ketiga, ini berisi tentang table bantu vertikal, jenis makanan, dan ini nanti akan kita gunakan rumus VLOOKUP. Baik, langsung saja kita jalankan rumus pertama, yaitu rumus HLOOKUP menggunakan SID yang berbeda. Menggunakan table bantu pada posisi SID yang berbeda. Seperti kita ketahui, rumus HLOOKUP itu tinggal kita ketik sama dengan HLOOKUP. Ini singkatan dari horizontal lookup. Kalau sudah buka kurung, kemudian sorot posisi sel kunci seperti ini. Nah, kalau sudah, titik koma. Berikutnya, buka posisi SID yang berisi table bantu kita. Nah, ini table bantu kita mendatar, yaitu horizontal di sini. Silakan teman-teman blok. Setelah di blok, jangan lupa tekan tombol F4 untuk mengunci data agar nantinya rumus HLOOKUP kita ini bisa kita copy. Kalau sudah, tekan tombol F4. Berikutnya, kembali kita ketik titik koma. Kemudian, ketik 2. Kenapa 2? Karena harga barang pada table bantu berada pada baris kedua. Artinya, yang akan kita ambil adalah baris kedua. Kalau sudah, tutup kurung. Enter. Nah, seperti teman-teman lihat, hasil pada table bantu sudah kita dapatkan. Artinya, rumus kita sudah berhasil kita jalankan. Nah, untuk posisi sel yang lain, atau posisi kolom yang lain ini, teman-teman tinggal copy seperti ini. Karena tadi table bantunya sudah kita kunci menggunakan tombol F4. Baiklah, itu untuk rumus HLOOKUP. Kemudian, bagaimana untuk rumus VLOOKUP? Rumusnya tinggal kita ketik sama dengan VLOOKUP atau singkatan dari Vertical Lookup. Kemudian, sorot table kunci seperti ini. Atau sorot sel kunci seperti ini. Kemudian, titik koma. Dan buka posisi sheet yang berisi table bantu vertikal seperti ini. Kalau sudah, blok semua table bantunya. Dan kunci menggunakan tombol F4. Di mana fungsi F4 tadi sudah saya jelaskan. Untuk mengunci data agar rumus table bantu bisa di copy. Kalau sudah, kembali titik koma. Tekan titik koma. Berikutnya, untuk VLOOKUP. Yang kita hitung adalah data berada pada kolom keberapa. Nah, seperti teman-teman lihat. Harga pada table bantu berada pada kolom kedua. Berarti, kita ketiklah di sini koma atau titik koma dua. Kalau sudah, tutup kurung enter. Begitu enter, maka dapatlah hasil di sini untuk harga lontong sayur sebesar Rp8.000. Kemudian, untuk meng-copy, teman-teman tinggal tarik seperti ini. Karena table bantu kita sudah kita kunci. Menggunakan tombol F4. Jadi, untuk yang lain kita tinggal copy seperti ini. Nah, ini untuk table bantu yang menggunakan table bantu vertikal. Oke, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Menggunakan format cell. Pilihan accounting. Agar tampilan simbol Rp-nya juga tampil seperti pada kolom pertama tadi. Nah, seperti ini. Ini untuk mengisi rumus HLOOKUP maupun VLOOKUP. Di mana posisi table bantunya berada pada posisi seat yang lain. Atau seat yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menjalankan rumus HLOOKUP ataupun VLOOKUP. Di mana table bantu kita berada pada posisi file yang berbeda. Kalau tadi pada posisi seat yang berbeda. Sekarang kita coba pada posisi file yang berbeda. Nah, di sini saya sudah persiapkan file untuk table bantu mendatar atau horizontal. Dan file untuk table bantu yang vertikal atau untuk rumus VLOOKUP. Nah, teman-teman bisa lihat ini berada pada file yang berbeda. Ini file yang akan kita isi. Ini adalah file untuk table bantu horizontal atau HLOOKUP. Dan ini file untuk table bantu VLOOKUP. Baik, kita kembali ke table pertama tadi. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Oke. Nah, di sini akan kita jalankan kembali rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Tapi berbeda posisi data. Kalau pertama tadi hanya posisi seat yang berbeda. Nah, untuk yang kedua ini kita gunakan posisi file yang berbeda. Oke, langsung saja kita ketik sama dengan HLOOKUP. Kalau sudah, buka kurung dan sorot sel kunci seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, karena ini adalah rumus HLOOKUP, ya. Maka, teman-teman silakan buka file yang berisi table bantu HLOOKUP. Ini dia. Kalau sudah, blok semua table bantu seperti ini. Dan jangan lupa tekan tombol F4 untuk mengunci data. Kemudian titik koma, ya. Nah, lihat. Harga berada pada baris kedua. Sama seperti tadi. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Maka, hasil akan didapatkan seperti ini. Walaupun dia berbeda file, ya. Namun tetap bisa kita jalankan rumus HLOOKUP kita, ya. Kalau sudah, untuk yang lain, tinggal kita copy seperti ini. Selesai. Ya, ini untuk rumus HLOOKUP pada posisi table bantu yang berbeda file. Selanjutnya bagaimana untuk VLOOKUP? Teman-teman tinggal ketik sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung dan sorot sel kuncinya seperti ini. Kalau sudah, kembali kita tekan titik koma. Dan buka file yang berisi table bantu untuk vertical lookup, ya. Atau VLOOKUP seperti ini. Kalau sudah, blok semua table bantunya. Dan jangan lupa kembali tekan tombol F4. Ya, selanjutnya titik koma. Dan lihat harga sama seperti tadi, yaitu berada pada posisi kolom kedua. Artinya kita ketik koma dua. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, lihat ini hasilnya. Dan kita tinggal copy seperti tadi. Nah, berhasil, ya. Artinya, HLOOKUP maupun VLOOKUP bisa kita jalankan walaupun table bantunya berada pada posisi sheet ataupun file yang berbeda. Yang penting datanya benar, ya. Nah, demikianlah tutorial kita kali ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Selamat mencoba. Semoga berhasil.